Hai eh ini pesan dari saya pribadi sampai belajar ya belajarlah jangan sampai samband belajar ingin sesuatu nyata samband belajar yowes belajar wae jangan sampai nanti samband memikirkan aku tak belajar mendadik ya i aku tak belajar mendadik Ustadz aku tak belajar Mbak Niso jadi wong sing berguna jangan belajar samband belajarlah yang racin sehingga nanti ketika samband dikembalikan ke dalam masyarakat ketika samband mempunyai sesuatu maka samband dicari oleh masyarakat sendiri yang mencari jadi istilahnya nek belajar yowes belajar jangan sampai memikirkan sesuatu gitu loh engkau newes jadi kamu mempunyai sesuatu kamu pasti dicari wes jangan sampai putus asa karena samband akan mendapatkan satu lika liku dalam belajar itu nek samband mempunyai satu niatan keinginan keduniawian maka samband akan putus di jalan itu enggak berhubungan sama ilmu apapun ya Pak Yahya ini saya yang ngajarin Pak Yahya tadi bukan saya Pak Yahya yang ngajarin saya disuruh menyampaikan seperti itu gitu ada yang bertanya ada yang bertanya lagi berarti dari mana gimana dari mana asli aslinya aslinya kuawur aslinya kuawur Sukolilo ini Pak Yahya Rahmat yang kenal ya kebetulan saya juga belajar sama Pak Yahya Rahmat enggak beliau luar biasa dulur-dulur teman-teman perjuangannya mondok-mondok juga sangat luar biasa sehingga membuahkan sampean dan satu masih masih saya yang saya ingat dari guru-guru ya rido nek guru tau pangestu nek guru tau enggak pangestu tau kan pangestu nek guru itu tumucu yang sampean tak tim karo yaimu nek sampean meh balik meh hopo kan mesti sampean pangestu neyi kan gitu tau tapi pangestu itu enggak ada sampean terputus ketika sampean tidak tak tim kepada yaimu begitu juga dengan kedua orang tuamu pangestu nebu pak kan begitu tau tetapi pangestu itu akan terputus ketika sampean wakase gurumu wakase bapak ibumu mau ora dilakoni nah ini yang membuat harus kita buat acuan untuk hidup gitu loh itu ilmu gitu ya teman-teman dulur-dulur ya ya mungkin untuk Anu langsung menuju kalau enggak ada yang bertanya ada yang bertanya ada enggak yang bandul siapa nih yang bandul siapa nih ayo yang paling bandul siapa nih ini bisa bahwa baru keluar kalau yang besar-besar disini malah bisa interaksi ya nanti kesana enggak apa-apa nanti yang pasti tambahan ya tambahan kembali jangan sampai sampean hanya belajar dari apa namanya kitab-kitab tapi tauhiteh sama Pak Yayai harus diajari termasuk sopan kan itu tauhiteh ya jadi dari sopan menuju kemana menuju ke ridho keyakinan ridho terus wasilah dan lain sebagainya itu kan merupakan satu ketauhitan itu keyakinan jangan belajar hanya kitab tok istilahnya harus belajar yang tauhiteh nanti nanti guru Mbah Mbah Yayai Rahmat nanti yang mengarahkan makanya takdimlah kepada Mbah Yayai Rahmat memintalah ridho supaya ilmunya mengalir ke penjenengan semua kamu panjenengan semua adik-adik pasti ini loh ya pastinya tidak memikir kok Pak Yayai Rahmat bisa ngajar dan lain sebagainya perjuangannya sangat luar biasa ya luar biasa ya dari kecil sampai sekarang Mbah Yayai Rahmat mondok tidak ingat waktu dan lain sebagainya itu suatu perjuangan dan Mbah Yayai Rahmat pun gak memikirkan nantinya besok menjadi seperti ini tauh ketika Mbah Yayai Rahmat mempunyai sesuatu setelah berkulum berkumpul kepada masyarakat maka ini yang yang di ajarkan oleh Yayai nya yang didapatkan oleh Mbah Yayai Rahmat di dalam pondok pesantar nanti yang digunakan seperti itu ya ada tambahan Mbah Yayai Monggo ada tambahan mana? bisa interaktif nanti boleh nanti di luar sana oke teman-teman ya ini langsung menuju ke belakang ya kita mendoakan bersamalah supaya tanahnya adem semua murid-muridnya betah ilmunya bisa cepat meresap seperti pranggo gitu Mbah Yayai oke ayo menuju ke belakang ini ditutup dulu ya oke teman-teman inilah pondok pesantren Darul Koran yang baru berdiri jadi Darul Koran jika seandainya Panjendengan semua berniat untuk apa namanya menyumbang dengan cara apapun silahkan ya silahkan sambil menyumbang nanti saya akan lambirkan apa namanya nomor yang bisa dihubungi ini Darul Koran punyanya Pak Rahmat ayo kita kesini yuk nah ini jadi seperti ini teman-teman ini gede banget ini rencana di double ya Pak Yayai ya apa namanya di tingkat ya ini rencananya di tingkat nih teman-temannya rencana lantai 4 ini Mas Mas siapa tadi Mas Wahyu Mas Wahyu ini nantinya menjadi apa namanya lurah pondok nih nanti ini Mas Wahyu nanti jadi lurah pondok di sini dan itu anak-anak buahnya itu nanti ini udah tiga minggu Mas Wahyu ya berjalan tiga minggu berjalan tiga minggu seperti ini ya teman-teman ini ini Pak Pak Yayai Rahmat ini luasnya berapa Pak Yayai Rahmat yang dimana sementara ini delapan kali sebelas delapan kali sebelas kali sebelas oke itu delapan meter karena sebelas meter ini insya Allah lantai empat lantai empat luar biasa satu untuk dapur dapur apa namanya masuk kemar mandi dua majelis lantai dua yang majelis lantai dua majelis pasulatan yang ketiga kamar godaan yang keempat baru tempat cuci dan jemur oh iya berarti yang atapnya nanti untuk yang cuci jemur ya iya ini alis Allah ke depan semua semakan ini kita buat apa namanya bertahap gitu loh ini separuh dulu separuh separuh kalau boleh tahu iya ini donaturnya dan lain sebagainya ini gimana nih ini udah sangat besar banget loh ini ya Alhamdulillah ini yang pertama ya dari ya kita lah dari kita yang kedua ada donatur dari beberapa Alhamdulillah yang yang kemarin itu pas banjir-banjir sebenarnya kemarin banjir yaitu teman-teman banyak yang kesini dan memberi motivasi sekaligus ya infak lah ya harus sama buat karena anak-anak kan banyak kemarin di sini itu tempat ayam nih ayam kandang ayam sebelumnya ini ada kamarnya santri berdekatan dengan kandang ayam akhirnya itu sudah kita mulai gitu oke oke jadi teman-teman sekali lagi kalau saya memang yang mau beli tiket akhirat silahkan lah sampai nanti kontak apa namanya nomor telepon yang saya kasih gitu ya ini kita sama-sama wasilah ya mana tadi ini kita doan bersama ya dulur-dulur teman-teman supaya semuanya lancar muridnya jadi tentrem amin amin ilmunya menyerap dalam hati gitu ya ini ada satu media ini alami dan ini adalah turun kemurun dari yai-yai kita dari leluhur-leluhur kita sehingga sehingga dengan cara seperti ini ya terserah mau dibilang bagaimana yang pasti ini adalah sebuah sarana yang dari alam untuk alam sendiri begitu ya teman-teman ya oke 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 monggo bayai sampan wasilah sung dua wu sampan wasilah sing yos coba yang ini sampai nengkai ulamawan oke monggo kan mereka yang dulur-dulur di amini semua nanti ya kalau sudah amin di amini ya amin assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ya bismillahirrahmanirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati